Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada atlet, pelatih, dan sejumlah individu yang turut berkontribusi meningkatkan prestasi olahraga Aceh. Berbagai prestasi yang telah diraih, serta sejumlah program pembinaan yang saat ini sedang berjalan, diakini mampu mendongkrak prestasi Aceh di masa depan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Dermawan, MM, sebelum membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi, dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional 34 Tahun 2017 yang dipusarkan di halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya. Sabtu 9 September 2017 Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi dalam sambutan tertulisnya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup dan aktivitas rutin harian. Imam mengungkapkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah secara resmi meluncurkan gerakan ayu olahraga. Menpora menjelaskan, tahun 2017 ini program ayu olahraga memiliki tiga kegiatan utama yang telah difasilitasi ke Menpora kepada masyarakat, yaitu Gowes Pesona Nusantara, Galadesa, dan Liga Sepak Bola Pelajar Berjenjang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar terbiasa melakukan aktivitas fisik sehingga menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Hari Olahraga Nasional tahun ini mengangkat tema Olahraga Menyatukan Kita, yang bermakna bahwa melalui olahraga tumbuh kembali semangat cinta tanah air, cinta budaya bangsa, memahami berbagai perbedaan menyatukan jiwa dan semangat kebangsaan. Menpora juga mengingatkan, tahun 2018 Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk ASEAN Games di Jakarta dan Palembang, serta ASEAN Paragames di Jakarta. Menpora berharap seluruh elemen bangsa berperan aktif untuk mensukseskan perhelatan internasional tersebut demi kebesaran dan harumnya nama Indonesia. Terima kasih telah menonton!